Food Security Index in Southeast Asia 2022 Hey guys, hari ini kita mau bahas soal Food Security Index di Southeast Asia tahun 2022. Jadi, based on the data, Singapore ada di ranking pertama untuk Southeast Asia with a score of 73.1. This is not surprising sih, considering their advanced technology and efficient food supply chain management. Mereka udah punya sistem yang well-established buat memastikan semua orang punya akses ke makanan yang cukup. Next up, ada Malaysia di ranking 41 dengan score 69.9. Well, Malaysia juga punya sistem pertanian yang cukup bagus, plus mereka kan punya banyak sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian dan perikanan mereka. Then ada Vietnam di ranking 46 dengan score 67.9. Vietnam juga nggak kalah keren. Mereka punya produksi pertanian yang sangat produktif, terutama padi. Banyak negara yang impor beras dari Vietnam karena kualitasnya bagus. Nah, Indonesia ada di ranking 63 dengan score 60.2. Honestly, ini agak concerning sih. Indonesia punya potensi besar dengan luas wilayah dan sumber daya alam yang melimpah. Tapi kenapa rankingnya masih jauh di bawah? Mungkin karena masalah distribusi dan manajemen yang belum optimal. Banyak daerah yang masih kesulitan akses ke pangan yang berkualitas. Thailand ada di ranking 64 dengan score 60.1. Ini juga lumayan mirip sama Indonesia. Dengan potensi pertanian yang besar, tapi masih ada tantangan di sisi distribusi dan aksesibilitas. Philippines di ranking 67 dengan score 59.3. Mereka juga punya tantangan yang sama, meskipun mereka udah cukup bagus dalam produksi agrikultur, masih ada banyak orang yang nggak punya akses ke makanan yang cukup dan berkualitas. Myanmar ada di ranking 72 dengan score 57.6. Di sini, political instability mungkin jadi salah satu faktor besar yang mempengaruhi food security mereka. Dengan kondisi politik yang nggak stabil, sulit untuk memastikan distribusi makanan berjalan dengan lancar. Cambodia ada di ranking 78 dengan score 55.7. Mereka juga masih banyak menghadapi tantangan di bidang pertanian dan akses pangan. Banyak daerah pedesaan yang masih kurang terjangkau dan kurang mendapat perhatian. Last but not least, Laos ada di ranking 81 dengan score 53.1. Mereka masih struggling dengan banyak isu, termasuk infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung sistem pertanian yang efisien. Jadi, dari data ini, kita bisa lihat kalau food security masih jadi masalah besar di banyak negara Southeast Asia. Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari infrastruktur, political stability, hingga manajemen distribusi yang belum optimal. Tapi, we can't just look at the negative side. Banyak juga negara-negara yang udah mulai improve dan belajar dari kesalahan. Teknologi pertanian yang makin maju, kebijakan pemerintah yang lebih mendukung, dan awareness masyarakat yang meningkat soal pentingnya food security, semua itu jadi kunci buat memperbaiki kondisi ini ke depannya. So, itu tadi sekilas pandang soal food security index di Southeast Asia tahun 2022. Hope you guys found this insightful and bisa jadi bahan diskusi lebih lanjut. Sure, lanjut ya guys. So, kalau kita breakdown sedikit lagi, kenapa Singapore bisa ada di posisi tertinggi di Southeast Asia? Salah satu faktornya adalah urban farming. Mereka udah mulai banyak implementasi vertical farming rooftop gardens dan aquaponics. Jadi, lahan yang terbatas bukan jadi masalah besar buat mereka. Plus, mereka juga banyak impor makanan dari negara lain. Jadi, stok makanan selalu terjaga. Untuk Malaysia, mereka juga mulai adopt teknologi dalam pertanian. Contohnya, mereka udah mulai pake drone untuk monitoring lahan pertanian, irrigation system yang otomatis, dan juga precision farming yang bisa meningkatkan hasil panen dengan lebih efisien. Vietnam, meskipun punya skor yang lebih rendah dibanding Malaysia dan Singapore, tapi mereka sangat kuat di sektor agrikultur. Mereka adalah salah satu eksportir beras terbesar di dunia. Tapi, mereka juga perlu meningkatkan kualitas distribusi dan infrastruktur supaya hasil panen bisa sampai ke seluruh pelosok negeri dengan lebih baik. Indonesia, kita punya tantangan yang cukup kompleks. Dari sisi produksi, kita sebenarnya bisa suasembada pangan karena lahan kita luas dan subur. Tapi, distribusi dan infrastruktur masih jadi masalah besar. Banyak hasil pertanian yang gak sampai ke daerah terpencil dan seringkali ada pemborosan karena hasil panen gak tersimpan dengan baik. Thailand, meskipun terkenal dengan ekspor beras dan buah-buahan tropisnya, mereka juga menghadapi tantangan yang mirip sama Indonesia. Infrastructure development perlu lebih diperhatikan supaya distribusi makanan bisa lebih merata. Philippines, mereka punya banyak wilayah kepulauan yang membuat distribusi jadi tantangan tersendiri. Mereka juga sering menghadapi bencana alam seperti typhoon yang bisa mengganggu produksi pangan. Myanmar, political instability masih jadi masalah utama. Banyak lahan pertanian yang gak bisa dikelola dengan baik karena konflik internal. Stabilitas politik penting banget untuk memastikan food security bisa terjaga. Cambodia dan Laos, mereka juga menghadapi masalah infrastruktur dan kurangnya akses teknologi pertanian yang canggih. Mereka perlu banyak investasi di sektor ini supaya bisa meningkatkan produksi dan distribusi pangan. Looking forward, banyak negara yang udah mulai kolaborasi untuk mengatasi masalah food security ini. Contohnya ASEAN Food Security Reserve Board yang bertujuan untuk memastikan ada cadangan makanan di seluruh negara anggota ASEAN jika terjadi krisis pangan. Plus, dengan perkembangan teknologi, kita juga bisa berharap ada solusi yang lebih inovatif untuk menghadapi tantangan food security ini. Misalnya, blockchain technology untuk traceability supply chain sehingga kita bisa memastikan makanan yang sampai ke konsumen adalah makanan yang aman dan berkualitas. So, itu tadi lanjutannya guys. Semoga informasi ini bisa membantu kita lebih paham soal kondisi food security di Southeast Asia dan apa aja yang bisa kita lakukan untuk improve situation ini. Terus semangat dan keep learning ya! Terima kasih telah menonton!